Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Baharudin membenarkan kegiatan pengelidahan yang dilakukan petugas KPK di Kediaman serta kantor Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna pada selasa siang kemarin. Lembaga anti rasuah tersebut tengah mencari sejumlah barang bukti terkait dugaan tindakan pidana korupsi. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPK Firly Bahuri usai menghadiri rapat program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Provinsi Jawa Barat di Kota Baru Parahiangan Kabupaten Bandung Barat. Firly Bahuri mengatakan pihaknya belum bisa mengungkapkan terkait kasus dugaan yang mencerat Bupati Bandung Barat. Ia juga tak bisa mengungkapkan siapa saja yang terlibat. Firly meminta agar masyarakat menunggu hasil dari pemeriksaan KPK. KPK dalam waktu dekat ini bakal mengungkap kasus tersebut. KPK memang sedang melakukan beberapa kegiatan terkait dengan komuniksaan saksim maupun pencari barang bukti dan tentang dugaan suatu perkara pidana. Nanti pada saatnya kami akan sampaikan apa korupsi yang terjadi apa saja yang terjadi siapa saja yang terlibat baru bukti apa saja nanti kita akan sampaikan kepada publik yakinlah bahwa KPK bekerja secara profesional akuntabel, transparan, demi kepentingan hukum kepentingan umum, menjamin kepastian hukum, keadilan dan lebih penting lagilah tolong kita hormati hak asas manusia kita kerempatkan asas peraturan kata bersama Sebelumnya petugas KPK melakukan penggeledahan di kediaman Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna di kawasan Lembang Bandung Barat serta kantor Bupati Bandung Barat di kawasan Ngamprah Algi Mohamad Gifari, Bandung TV